Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Baiklah, berjumpa kembali dengan saya, Itu Eti Kusaini dari Satbimas, Koresa Baur Kota, Andalan Binawasan Dan saya, Siasan Mayar Sukadi dari Kodim 066 Kota Bogor dari Andalan Binawasan bagian Waspa Baiklah, pada kesempatan ini kami tetap menghimbau kepada warga Kota Bogor dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah ini agar melaksanakan ibadahnya dengan tertib dan aman terutama dalam hal anak-anak muda yang melaksanakan beribadah kami tidak melarang pelaksanaan ibadah dimanapun akan tetapi kami menginginkan agar Kota Bogor ini terbebas dari miras dan narkoba aman dari tawuran dan terhindar dari perang sarung dalam menjalankan ibadah puasa saya berharap agar dalam menjalankan ibadah puasa ini dijalankan dengan sebaik-baiknya tidak ada permasalah sedikitpun sehingga Kota Bogor ini tercipta aman, damai, dan sejahtera tidak terlepas dari para pemuda dalam kegiatan sehari-harinya tolong dijaga keamanan, ketidikan lingkungan baik di lingkungan rumah tangga, keluarga atau di lingkungan umumnya di Kota Bogor agar menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada keributan sedikitpun baik, kami dari kepolisian tidak henti-hentinya mengamankan untuk keamanan Kota Bogor dalam pelaksanaan beribadah supaya aman, tetam, dan nyaman ini dengan menerjunkan tim Kujang mulai pukul 22 sampai pagi hari pukul 05 untuk itu apabila ada kedapatan yang berkumpul setelah melaksanakan ibadah tidak kembali ke rumah akan kami bubarkan demikian juga apabila terdapat membawa senjata tajam ataupun yang membahayakan warga lainnya kami akan tetap memprosesnya walaupun itu anak-anak di bawah umur anak-anak yang berhadapan dengan hukum minimanya memang berusia 14 tahun akan tetapi apabila membahayakan orang lain akan tetap diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1550 Kodim Normal-Normal Kota Bogor tidak lupa dalam kegiatan dari mulai sore sampai malam hari ikur serta dalam melaksanakan penegakan hukum dengan adanya dari Bapak-Bapak Binsa kita melaksanakan patroli PPKM yang tujuannya akan tetap menciptakan kondisi pitas di Kota Bogor ini dengan tidak menghilangkan protokol kesehatan selalu dijaga maka dengan itu dari Bapak-Bapak Binsa selalu melaksanakan kegiatan BGPP-PKM penegakan protokol kesehatan demikian juga kami himbuk pada kakak-kakak dan orang tua serta warga masyarakat Kota Bogor untuk terciptanya pemeliharaan keamanan ketertiban di Kota Bogor tidak hanya dilakukan oleh TNI Polri akan tetapi semua lini dapat melaksanakannya apabila kedapatan anak-anak yang berhadapan dengan hukum kami tetap memprosesnya di saat reskrim penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum minimal 14 hari bisa ditambah 7-8 hari dari penyidik untuk itu kami harap warga Kota Bogor kakak-kakak, orang tua dan semua lini masyarakat bisa berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Kota Bogor mari kita ciptakan Kota Bogor ini lebih kondujib, aman dan damai sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan ibadah puasa berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan kami mengharap tindakan ini tidak cukup dilakukan oleh TNI Polri tetapi seluruh warga Kota Bogor ikut serta dalam pengamanan kegiatan bulan Ramadan ini mari kita ciptakan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini dengan menambah pengetahuan menambah wawasan dan menambah ketakuan terhadap Tuhan Yang Maesah demikian terima kasih dari kami Kipto Etikus Naini saya Rizan Mayar Sukadi mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton